Pemerintah Provinsi Gorontalo mengimba warga untuk tetap tenang dan waspada menyikapi abu vulkanik Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang sudah berdampak hingga ke Gorontalo Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sofien Ibrahim saat memberi keterangan pers di rumah jabatannya selasa 30 April 2024 Pihaknya memastikan pemerintah provinsi bersama kabupaten kota terus melakukan pemantauan situasi terkini abu vulkanik dengan semua pemangku kepentingan Beberapa langkah pencegahan dini dilakukan salah satunya dengan membagikan masker kepada pengguna jalan Terkait penutupan bandara Jalaludin ia menyerahkan kepada otoritas bandara untuk melakukan pemantauan dan evaluasi Setiap satu jam sekali pihak bandara Jalaludin melakukan paper test atau pembantuan abu di landasan pacu dan apron Termasuk pantauan BMKG soal sebaran abu vulkanik melalui citra satelit Sementara bandara Jalaludin telah diperpanjang sampai jam 12 siang tanggal 1 Mei 2024 Kemudian jika ada perkembangan cuaca membaik pada malam hari ini atau besok pagi Kita akan melakukan evaluasi apakah penutupan sementara bandara atau notam diberhentikan atau kita teruskan Bapak Ibu yang saya hormati saya kira ini yang bisa kami sampaikan Kita sama-sama berdoa Mudah-mudahan musibah ini akan segera berlalu dan Provinsi Korontalo Tidak terdampak lagi dengan abu vulkanik dan kita semua bisa melakukan aktivitas Seperti semula di tengah-tengah kita dalam aktivitas keserian kita di Provinsi Korontalo Demikian yang dapat kami sampaikan Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!